Makasih! Dikis dulu. Makasih! Terlihat Arya Saloka pun begitu happy bisa kembali datang ke Tanah Suci. Tak lupa Arya Saloka pun membagikan momennya saat dia berada di Tanah Suci Mekah. Dan sebelum keberangkatan Arya Saloka pergi untuk Ibn Umroh, Arya Saloka pun terlebih dahulu menghabiskan waktunya untuk quality time bersama Ibrahim Rumi. Ibrahim pun terlihat begitu bahagia. Arya Saloka pun terlihat begitu telatih mengurus Ibrahim. Ini sebuah pembuktian untuk Arya Saloka jika dia bisa menjadi ayah yang baik. Meski dirinya telah berpisah dari Putri Andal, namun Arya Saloka tetap bertanggung jawab. Dan inilah beberapa penampilan Arya Saloka. Ia mencuri perhatian neticeh ketika berada di Tanah Suci Mekah. Doakan yang terbaik untuk Arya Saloka. Semoga Ibn Umrohnya berjalan dengan lancar dan diberikan keselamatan saat ia kembali pulang ke Jakarta bersama rombongan. Siapa yang gagal fokus dengan cincin dan jam tangan yang dipakai oleh Arya Saloka. Di mana jam tangan berwarna ungu, Arya Saloka pun terlihat memakai sebuah cincin. Terima kasih telah menonton!